Ada lagi dokumen, ada lagi dokumen, ada lagi dokumen. Warga di kota Palu, Sulawesi Tengah akhirnya menangkap buaya berkalung ban yang legendaris. Setelah memotong ban yang telah lama tinggal di leher buaya, warga menyerahkan buaya itu ke BKSDA. Buaya berkalung ban itu muncul di sungai Palu, tepatnya di samping kiri jembatan 3 Palu, Jalan Igusti Ngurah Rai, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah pada Senin 7 Februari 2022. Kemunculan buaya seketika membuat arus lalu lintas mengalami kemacitan parah. Seperti diketahui, buaya berkalung ban ini memang kerap muncul untuk berjemur pada siang hari, sehingga kerap menjadi tontonan warga sekitar. Namun yang membuat gegar warga karena buaya besar itu tiba-tiba naik ke daratan, di sebuah area kosong samping jembatan, sehingga ditangkap warga pada malam hari. Diketahui, ban di leher buaya legendaris di kota Palu itu sudah ada sejak 2016. Sejak saat itu, sejumlah pawang buaya berusaha menolong buaya tapi tak ada yang berhasil. Sementara itu, Tili, pria asal seragen Jawa Tengah, mengaku tak banyak kiat karena hanya menggunakan seutas tali sepanjang 300 meter. Namun, Tili mengatakan memiliki rahasia kecil, yakni melakukan sejumlah langkah pendekatan yang disebutnya sebagai upaya permisi sebelum menangkap buaya berukuran 5 meter tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, tim Liputan Madu TV mewartakan.